Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Sama'ba'ad Wa la'allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billah minas syaitanil rajim Wa li tuqmilul ajjata wa li tuqabbiru allaha ala ma'adha'kum Wa la'allakum dashkulun Para pemirsa Rahimahmullah Alhamdulillah Semoga Ramadhan tahun ini Kita dapat melaksanakan Semua amalia Ramadhan dengan sebaik-baiknya Karena belum tentu Kita tak akan ketemu lagi dengan Ramadhan yang akan datang Oleh karena itu Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita dapat menyelesaikan ibadah saum Ramadhan kita dengan baik Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan Yang terjemahan bebasnya Apabila telah dicukupkan bilangan puasamu Maka Bertakbirlah Anggungkan Allah Atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur Nah jadi Hari Raya Idul Fitri Itu merupakan Kebahagiaan buat kita Karena kita Setelah satu bulan penuh Melaksanakan ibadah saum Ramadhan dengan menahan Lapar dan haus Menahan untuk tidak Berhubungan Suami istri di siang hari Dan kemudian kita dilatih untuk dapat mengendalikan emosi Karena selama Ramadan kita tidak boleh Apa namanya Marah Orang yang puasanya sambil marah-marah itu nilai puasanya hilang Oleh karena itu kita patut bersyukur Seperti apa yang disampaikan tadi Di dalam surat Al-Baqarah itu Bahwa agar kalian Agar menjadi orang-orang yang bersyukur Nah Ramadan itu Idul Fitri itu Artinya hari raya kembali berbuka Setelah satu bulan penuh Kita Berpuasa Maka Di hari Idul Fitri Kita diwajibkan untuk berbuka Puasa pada hari itu Hukumnya haram Oleh karena itu Idul Fitri artinya kembali berbuka Setelah satu bulan Kita Berpuasa Dan kemudian pada hari Idul Fitri itu Tidak boleh ada orang Yang berpuasa Hukumnya haram Oleh karena itu Kita diwajibkan Untuk membayar Zakat Fitri Atau zakat Untuk fakir miskin Agar mereka bisa berbuka kembali Nah kemudian Jangan sampai Idul Fitri Itu Akan dijadikan Sarana Atau Wahana Untuk hura-hura Untuk Kemudian Tidak Melaksanakan Hasil latihan kita Selama Ramadan Yaitu apa Agar kita bisa menahan Hawa nafsu Mengendalikan Hawa nafsu Jangan sampai Kita di Idul Fitri Kemudian kita kembali Mengumbar Hawa nafsu Menjelang Idul Fitri Ada mahluk Allah Ada mahluk Allah Yang bergembira Karena selama Ramadan Dia di Kurung Yaitu Iblis Iblis itu senang dia Karena Kurungannya akan dibuka Akan dilepas kembali Nah kita tidak boleh Segembira Iblis Nah kemudian Kita patut Bersedih Karena kita berpisah Dengan bulan Istimewa Bulan Istimewa Menjadi istimewa Karena di bulan Ramadan Itu diturunkan Al-Quran Jadi Salah satu Keistimewaan bulan Ramadan Adalah Karena bulan Diturunkan Al-Quran Nah Agar kita menjadi Manusia yang istimewa Agar menjadi Pribadi-pribadi Yang istimewa Mari Al-Quran Itu kita Simpan di dalam Kalbu kita Masing-masing Bukan hanya Di dalam mulut kita Di hafal-hapal Tapi nilai-nilainya Kita tidak amalkan Jadilah Manusia-manusia Yang istimewa Yaitu Dengan Memasukkan Al-Quran Kedalam Lubuk hati kita Yang paling dalam Demikian Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbal ya karim Walafu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa